Benarkah menjadi capres adalah satu-satunya syarat agar PDIP bisa gabung dalam koalisi besar? Kita bahas bersama Arief Wibowo, Wasekjen PDIP, Daniel Anzar Simanjuntak, Jurubicara Prabowo Subianto, ada juga Yunarto Wijaya, Direktur Eksekutif Carta Politika. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam Rizka. Selamat malam, terima kasih sudah hadir. Saya ke Mas Arief dulu. Kalau tadi di tayangan sebelumnya Mas Budiman Sujat Miko ini kan mengatasnamakan kalau kata Ibu Mega itu syaratnya adalah capres dari PDIP kalau gabung koalisi besar. Apa betul itu satu-satunya syarat, Mas Arief? Pertama, beliau memang belum kesempatan hadir pada saat acara kumpul-kumpul bersama. Ibu Mega belum kesempatan hadir. Yang kedua, soal kalau kami mengistilahkan adalah kerjasama politik antara partai-partai di dalam rangka pemilu 2024 khususnya adalah soal capres-cawapres. Jadi memang belum ada arahan dari Ketua Umum secara khusus dan belum ada yang disampaikan kepada Dewan Bindang Pusat Partai tentang koalisi atau kerjasama dengan partai-partai mana yang akan dibangun. Tetapi in prinsip bahwa PDI Perjuangan membangun komunikasi dengan seluruh partai. Apakah nanti ujungnya akan terjadi kerjasama dalam koalisi besar yang sekarang menjadi pembicaraan publik? Apakah akan ada kerjasama dengan partai-partai secara terbatas? Itu kita belum memutuskan sama sekali. Maksud saya adalah Ketua Umum belum memutuskan. Jadi saya kira ke depan memang situasinya masih dinamis. Pun kita juga Ketua Umum pasti memikirkan siapa yang akan dicalonkan dari calon presiden pada pemilu tahun 2024. Dan itu akan diputuskan serta disampaikan kepada publik juga berkaitan dengan kerjasama partai mana saja yang akan bersama PDI Perjuangan. Jadi kalau statementnya Mas Arief ini tampaknya PDIP membuka tangan lebar begitu ya untuk bekerja sama politik dengan parpol lain. Kalau Gerindra gimana nih? Dengan PDIP kemarin tadi disampaikan oleh Mas Arief kemarin itu PDIP berhalangan hadir ke sana bukan tidak diundang. Mbak Puan juga sebelumnya sudah bilang bahwa diundang tapi berhalangan hadir. Kalau Mas Daniel, Gerindra sejauh ini seberapa terbuka untuk PDIP bergabung dengan koalisi? Apalagi Pak Prabowo itu menyaut saat Pak Jokowi bilang koalisi besar cocok atau Pak Prabowo saya juga cocok gitu. Maktanya apa? Nah Rizka sejak awal Gerindra sangat terbuka dengan siapapun, dengan partai apapun. Jadi pada prinsipnya kami terbuka dengan siapapun yang memusung core value nation kita. Core value-nya Indonesia ya tentu persatuan, NKRI, Pancasila dan seterusnya. Selama itu menjadi nilai dasar kita bersepakat dan kita bisa bekerjasama dengan siapapun. Apalagi dengan PDIP yang selama ini juga punya hubungan baik dengan Gerindra secara institusional dan juga secara pribadi. Bu Megawati dengan Pak Prabowo punya hubungan pribadi yang baik sekali even terkadang berbeda sikap politik. Jadi tidak ada masalah bahkan kita justru berharap PDIP ikut dalam koalisi-koalisi atau kerjasama-kerjasama politik yang akan dibangun. Itu pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan partai Gerindra tentu kami punya mekanisme sejak awal. Pertama adalah kita sudah membangun kerjasama intens dengan partai kebahagiaan bangsa. Nah kemudian nanti ada koalisi yang lebih besar tentu itu yang diharapkan dan itu yang sedang dikerjakan juga oleh Gerindra dan PKB secara bersamaan. Nah kemudian terkait hal-hal yang lain tentu nanti ada proses kearifan, ada proses komunikasi yang intens. Nah elit bangsa kita terbiasa dan terlaku dengan proses-proses komunikasi itu Mbak Friska. Kalau di forum-forum sebelumnya baik PDIP maupun Gerindra sudah menyatakan bahwa ya capresnya itu dari kadernya. Kalau Gerindra Pak Parbowo kalau dari PDIP dikatakan dari kadernya. Tapi Mas Toto lihatnya kayaknya malam ini cair setelah pertemuan lima parpol kemarin tidak ada yang harus capresnya siapa. Ini berarti peluang koalisi besar ini besar terbentuknya Mas Toto? Iya saya malah melihat pertama ada sisi lain ya yang bisa kita lihat sudah langsung bisa keluar sebagai output. Kalau bicara output mengenai kepastian koalisi ini akan mengusung capres dan capres saya meyakini masih akan menjelamas injury claim. Itu baru bisa dipastikan. Karena biar bagaimanapun secara konsep bagus, kesamaan visi misi, kesamaan ideologi, apapun yang menjadi alasan dari partai-partai ini. Tapi kita tahu biasanya negosiasi di panggung belakang terkait dengan nama capres Cawapres ataupun nama-nama menteri dan lain-lain pembagian puasaan itu biasanya tidak mudah dilakukan. Dengan ego masing-masing partai ya tetapi output yang pertama sudah bisa dilihat adalah lagi-lagi momen ini memperlihatkan Jokowi kemudian masih memiliki posisi yang kuat. Jadi seorang filmmaker dan itu adalah sebuah momen yang tidak berhasil misalnya dulu dilakukan oleh seorang SPM dalam masa pensiun. Kita tahu dalam terminologi ilmu politik ada diskusi menarik mengenai lenda government, mengenai kutukan periode kedua. Yang kalau kita lihat dari sisi approval rating sampai saat ini itu tidak terjadi. Dan salah satunya yang menurut saya secara cerdik dimainkan oleh Jokowi adalah bagaimana dia mempositikan dirinya dalam momen-momen politik seperti ini tetap menjadi poros kekuatan kekuasaan. Dan ini kan memperlihatkan kemudian dalam perdebatan mengenai waktu-waktu menjelang pemilu, perbedaan pendapat mengenai posisi elektoral dan koalisi antara pakek hukum koalisinya. Jokowi ingin menunjukkan bahwa koalisinya masih solid, minus Nasdem ya dengan catatan seperti itu. Dan sempat ada pertanyaan mengenai pedi perjuangan karena Ibu Mega tidak hadir, sudah dijelaskan juga secara teknis. Ada yang mengatakan memang belum pulang dari Jepang atau baru pulang dari Jepang, tapi dengan dijawabnya oleh Mbak Puan langsung misalnya menurut saya itu menjawab bahwa skenario yang tanda kutip ya kalau kita spekulasikan memang sengaja ingin ditujukan oleh Jokowi bahwa koalisi solid tanpa Nasdem itu sudah menjadi sebuah output yang positif. Tetapi terkait dengan koalisi cawapres saya melihat masih terlalu gini buat kita hanya menilai dari sebuah pertemuan awam. Nah jadi masih panjang tentu tidak bisa diputuskan sekarang tapi kita baca. Tapi Friska sudah betul kalau bicara mengenai mengundang yang paling penting dari koalisi besar ini adalah jadi perjuangan dengan Gerindra, dua-duanya partai terbesar dan kedua-duanya punya kader yang elektabilitasnya ada dua besar. Itu yang menurut saya paling realistis untuk didiskusikan kalau kedua partai ini kemudian bisa berjelaskan, kemungkinan koalisi besar jadi lebih mudah terbaru. Nah kalau Mas Arief apakah kalau PDI Perjuangan terakhir kan Mbak Puan bilang bahwa mendukung koalisi besar asal sama visi-misinya. Bisakah diartikan asal bukan oposisi yang saat ini memajukan nama Anies Baswedan? Begitu Mas Arief. Ya saya kira sejauh PDI Perjuangan adalah partai pengusung dan pendukung utama Friski Jokowi Dator. Tentu kemudian bersama dengan partai-partai yang lain dalam kerjasama politik yang dibuktikan hampir dua perode ya. Karena Presiden Jokowi belum selesai masa jabatannya, masih nanti tahun depan, tanggal 20 Oktober tahun 2024. Nah ini menunjukkan bahwa kita bisa bekerjasama sepanjang ada visi dan visi yang berkesesuaian antara satu partai dengan partai yang lain. Antara PDI Perjuangan dengan partai-partai yang lain. Nah saya kira apa yang disampaikan Mbak Puan itu mendasar dan itu sudah pasti menjadi garis politik partai. Tidak mungkin kami bekerjasama dengan partai-partai yang tidak sevisi, tidak sejalan, tidak berkesesuaian baik ideologi, kemudian kebijakan, dan program yang sedianya akan ditempuh. Jadi saya kira itu sesuatu yang menjadi syarat pokok bagi PDI Perjuangan untuk bekerjasama dengan partai-partai yang lain. Tapi apa momentum yang ditunggu sejauh ini? PDI Perjuangan menentukan koalisinya dengan siapa? Tandulah belum ada koalisi besar. Karena punya golden ticket, apa yang jadi perhitungan utama PDIP? Yang jadi perhitungan utama PDIP adalah kebijakan dan kebijaksanaan Ketua Umum Partai. Karena beliau yang nanti akan memperhitungkan segala sesuatunya, sekalipun mungkin akan mendengarkan masukan dari Dewan Binar Pusat Partai, dengan berbagai pihak di luar partai, termasuk komunikasi dengan Presiden Jokowi. Jadi kembali kepada beliau, kerjasama dengan partai mana saja yang akan kita kuatkan, kemudian pilihan capres dan jawabresnya siapa, itu nanti tentu akan diputuskan pada masa-masa yang akan datang. Momentumnya kapan? Sejauh ini misalnya sempat disampaikan oleh Pak Sekjen bahwa kemungkinan Juni bisa jadi iya, tapi kembali lagi kembali kepada Ketua Umum Partai. Bisa jadi iya atau masih injury time tergantung Bu Mega. Kalau Green Drive ini kan yang menarik, Pak Prabowo berbagai analis politik menyebutkan bahwa caduk pemilihnya ini bisa dari pemilih Pak Jokowi atau yang berseberangan, yang memilih Pak Prabowo di Pilpres sebelumnya. Sejauh ini Pak Prabowo kemarin terakhir bilang bahwa Pak Prabowo ini timnya Pak Jokowi. Nah untuk koalisi kali ini, di Pilpres kali ini sudah pastikah bahwa partai yang dipilih adalah yang sejalan dengan pemerintah, bukan oposisi, Bung Daniel? Ya tentu kan yang sudah berkoalisi hari ini dengan kita adalah PKB dan itu adalah partai pemerintah, yang mendukung pemerintah termasuk kami di Gerindra juga adalah partai pendukung pemerintah pada saat ini. Nah tentu kalau kemudian komunikasi itu erat dengan partai-partai yang mendukung pemerintah, hal itu hal wajar ya karena memang intensitas pertemuan, intensitas komunikasi juga terjalin dengan baik. Jadi insya Allah kalau kemudian ini tracknya positif karena melakukan komunikasi terus-menerus, insya Allah ya Gerindra pilihannya tentu adalah berkoalisi dengan koalisi yang sudah ada, yang saat ini masih dengan PKB dan syukur-syukur kemudian nanti bisa berbarengan dengan koalisi lainnya, dalam hal ini KIB dan PDIB kalau kemudian semuanya kita bersepakat untuk bekerja sama. Begitu Mbak Friska. Kalau Mas Toto membacanya apakah pergerakan dari Pak Jokowi khususnya arahnya adalah all presidents men nantinya, meskipun periode satu atau dua periode, tapi yang terpilih adalah yang sejalan dengannya, bukan dari oposisi. Toto melihatnya seperti itu Mas Toto? Sudah pasti Friska, setiap presiden di negara manapun ya, pasti menginginkan legisinya diteruskan. Dan sudah pasti kalau diterjemahkan menjadi bahasa elektoral, memastikan bahwa orang-orangnya ya kemudian bisa jadi penerusnya. Bahkan kalau kita bicara di Amerika Serikat, bahasanya lebih eksplisit. Obama itu menyatakan hubungan itu eksplisit kepada Hillary Clinton dengan alasan memang saat itu bicara dalam konteks satu partai. Jadi ini pasti dilakukan oleh setiap presiden. Nah yang menarikan adalah bagaimana menerjemahkan siapa sih yang kemudian diterjemahkan paling kompatibel, paling-paling capable, atau paling punya kesamaan chemistry untuk kemudian jadi penerusnya. Sekarang kita masuk dalam diskusi kan yang paling menarikan, orang sedang berdebat mengenai apakah itu Gajar, apakah itu Prabowo. Karena kedua-duanya pernah mendapatkan endorse dari Pak Jokowi. Ada yang mengatakan endorse lewat istilah rambut putih, Pak Prabowo juga berkali-kali misalnya disebutkan namanya. Kalau kita melihat dari sepak tentang seorang Jokowi, bagaimana perspekulasi mengenai hal tersebut, saya tetap melihat bahwa Pak Jokowi bukan orang yang tidak punya satu skenario. Jadi kalau dilihat sampai detik ini, menurut saya sosok yang memang dilihat untuk bisa meneruskan ya dua nama ini, dalam konteks kita masih bicara 50-50 ya, tapi kalau ditanya dalam perkembangan lebih lanjut, akan lebih realistis oleh Pak Jokowi, kemudian mungkin akan lebih mendorong sosok yang lebih diterima publik. Cara membacanya salah satunya lewat survei. Siapa yang lebih punya peluang menang, saya pikir juga lebih punya peluang untuk mendapatkan endorsement lebih besar dari Pak Jokowi. Dan itu yang menyebabkan kalau kita melihat sekarang, kegerakan dari Pak Prabowo juga sangat kencang. Karena misalnya dalam survei-survei kemarin masih ketindalan oleh Ganjar misalnya, dan memang peluang dari Pak Prabowo untuk mendeklar lebih besar karena Pak Prabowo, ketua umum partai sudah diklarasikan, Ganjar masih punya hambatan sangat besar untuk bisa bergerak. Nah, masih panjang perjalanan memang, tapi setiap prosesnya akan bernilai dalam kalkulasi politik masing-masing parpol. Terima kasih atas waktunya, Mas Arief Ibuowo, Wasek JNPDIP. Terima kasih, Bung Dari Mas Arief. Terima kasih, Mas Toto Yunarto Widjaya, Direktur Eksekutif Carta Politika. Selamat malam.